Dilecehkan melalui percakapan telepon, Ibu Baik kemudian merekam percakapan itu dan melaporkan pelecehan yang dialaminya pada institusi berwenang. Alih-alih mendapatkan keadilan, dirinya kemudian dipidana dengan laporan awal pencemaran nama baik dan perbuatan melanggar kesusilaan berdasarkan undang-undang ITE. Sempat ditahan polisi lalu difonis bersalah oleh MA karena dianggap telah merugikan pelaku pelecehan yang merupakan letasannya itu, kasus Ibu Baik adalah salah satu dari ribuan korban undang-undang ITE yang ada. Kenapa undang-undang ITE perlu direvisi lagi? Dan mengapa kita perlu terus kawal revisi undang-undang ITE? Apa yang luput dari revisi sebelumnya di tahun 2016? Undang-undang ITE memberikan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Banyak ketentuan pidana dalam undang-undang ITE merupakan duplikasi atau tumpang tindi dengan ketentuan-ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana dan dirumuskan dengan luas dan multitafsir yang berakhir pada penerapan yang beragam. Setiap peraturan yang diundangkan terlebih berkenaan dengan pidana harus diatur secara tertulis, jelas, dan ketat. Bagaimana jika undang-undang tidak diatur secara jelas dan ketat? Pertama, tingkat kriminalisasi akan tinggi. Kedua, masyarakat takut berpendapat. Ketiga, hilangnya rasa keadilan di masyarakat. Bicara soal undang-undang ITE, hasil penelitian ICJR dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menemukan sebanyak 768 perkara pidana menggunakan undang-undang ITE, dengan 96,8 persen diantaranya diputus bersalah. Undang-undang ITE disahkan di tahun 2008 dan sudah pernah direvisi di tahun 2016. Berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Juni 2021, pemerintah akan merevisi undang-undang ITE kembali. Ini penting untuk dikawal, karena semua orang bisa kena, semua orang bisa menjadi korban. Mengapa tingkat pemidanaan undang-undang ITE begitu tinggi? Apa penyebabnya? Pertama, pasal 27 ayat 1 undang-undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Berikut permasalahan pasal 27 ayat 1 undang-undang ITE. Pertama, penafsiran perasa membuat dapat diakses. Berkaca dari kasus Ibu Baik Nuril yang hanya menceritakan rekaman dalam telepon genggamnya pada rekannya, ia dianggap telah membuat muatan melanggar kesusilaan dapat diakses. Kedua, tafsir dari muatan melanggar kesusilaan ini, termasuk muatan yang dikirim secara korespondensi pribadi atau pesan privat, bukan hanya di muka umum atau sengaja disebarkan untuk publik. Ketiga, kesusilaan yang dimaksud pun tidak memiliki kejelasan, apakah itu muatan dewasa saja atau semua hal yang dianggap tidak berasusila di Indonesia. Keempat, tidak adanya perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Pasal yang seharusnya dapat melindungi, justru digunakan untuk melawan dirinya. Kelima, pasal ini merupakan duplikasi dari aturan yang sudah ada di KUHP dan undang-undang pornografi. Pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Berikut beberapa masalah yang ada dalam pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE. Pertama, pasal 27 ayat 3 tidak seharusnya digunakan bagi muatan penghinaan terhadap perusahaan atau lembaga negara. Kedua, pasal 27 ayat 3 memiliki ancaman pidana 4 tahun dan tidak bisa melakukan upaya paksa berupa penahanan. Akan tetapi, pasal ini sering disandingkan dengan pasal 36 mengenai adanya kerugian sehingga ancaman pidana menjadi lebih dari 5 tahun dan bisa dilakukan upaya paksa. Ketiga, pasal ini sering digunakan sebagai instrumen balas dendam dari kaum yang lebih berkuasa terhadap orang kecil dan kelompok jurnalis. Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, klas, dan antar golongan. Berikut ini permasalahan dari pasal 28 ayat 2. Pertama, sering digunakan untuk menjerat ekspresi kritik terhadap negara atau badan pemerintah. Kedua, kelompok yang dilindungi di sini dalam praktiknya termasuk lembaga, badan hukum, dan organisasi profesi. Ketiga, pembatasan kebebasan berekspresi hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pembatasan sebagaimana diatur dalam konvenen hak sipil dan politik. Kempat, batu uji pasal ini lebih berat pada cara penyampaian, distribusi, dan transmisi muatan menghina yang berisisara dan bukan menguji apakah ada asutan untuk membenci. Kelima, tidak memperhatikan enam titik uji sebagaimana diatur dalam rabat plan of action. Pasal 29 Undang-Undang ITE Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Selain memuat unsur ancaman kekerasan secara luas dan multitafsir, terdapat beberapa permasalahan dari pasal 29 Undang-Undang ITE. Apa saja? Pertama, pasal ini merupakan duplikasi dari pasal 368, 369, 335, dan 336 di KUHP. Dua, perumusan yang terlalu luas dan multitafsir. Ketiga, definisi cyberbullying tidak jelas. Terakhir, pasal yang dianggap bermasalah adalah pasal 36 tentang pemberatan hajaman pidana. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Adapun rincian masalah dari pasal 36 Undang-Undang ITE adalah Pertama, pasal ini seringkali digunakan dengan pasal 27, 3, mengenai pencemaran nama baik agar aparat bisa melakukan upaya pasal seperti penahanan dalam proses penyidikan. Kedua, tidak ada kejelasan mengenai kerugian imaterial dan imaterial dari pasal ini. Ketiga, pemberatan ancaman pidana akibat kerugian irrelevant karena korban tidak mendapatkan ganti rugi. Maka, pasal ini semata-mata untuk memperberat hukuman dan tujuannya pun tidak jelas. Atas dasar masalah-masalah ini, ICJR menurung agar pemerintah melakukan revisi secara menyeluruh terhadap Undang-Undang ITE, menghilangkan pasal-pasal duplikasi dan merumuskan dengan kepastian keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan penghormatan HAM. Karenanya, banyak dari kelompok masyarakat sipil kemudian mendorong agar pasal ini dihapus dari Undang-Undang ITE. Maka, sekaranglah saatnya. Yuk, kita kawal revisi Undang-Undang ITE kali ini. Jangan sampai pemerintah ingkar janji. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya.